Oke, sudah bisa kelihatan? Sudah, Pak. Sudah jelas, Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, selamat siang semuanya, Bapak-Bapak dan Ibu. Hari ini kita lanjut kuliah. Yaitu key issues and guidance in practical risk management. Jadi, ini gunanya adalah untuk melihat ini. Sebenarnya, kesimpulan dari terakhir kita melakukan risiko itu, apa saja. Jadi, risiko-risiko itu kemarin kita sudah lihat apa yang sampai dari awal sampai dari akhir, bagaimana risiko itu. Dan juga, ini kita ambil dari satu buku. Jadi, kita memang mengulas, mengulik dalam satu buku yang bukunya itu Managing Risk Project. Jadi, dari buku ini kita ambil satu-satu buku. Jadi, perkulian kita ini satu sampai terakhir ini adalah mengulik dari apa, dari ambil dari satu buku, gitu ya. Dan juga ambil dari studi-studi yang lainnya, gitu ya. Dan ini memang, sebagai key issue ini, bagaimana kita mempraktiknya, gitu ya. Praktik manajemen risiko itu sendiri di, ada di manajemen proyek konstruksi, gitu ya. Itu yang hari ini kita pelajarin. Jadi, yang lainnya adalah, jadi mulai penahuluan, decision making, itu apa sih, gitu ya. Baru nanti preparation for risk management, risk management process, models, uncertainty, social technical approach to risk, gitu ya. Baru tadi kasusnya, nanti kita belajarin. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran key issue dan guidance in practical risk management, itu apa sih, gitu ya. Jadi, tujuannya adalah, nanti ya, ada yang bocor. Oke. Tujuannya adalah, satu, tentang ada integrasi, gitu ya. Jadi, memang, tadi kita udah belajar semua, nih, dari awal. Nah, sekarang kita bagaimana mengintegrasikan, gitu ya. Mengintegrasikan dari teori, teknik, maupun praktik, yang direkenal dalam pembelajaran sebelumnya, ya. Jadi, pembelajaran sebelumnya, jadi ada kaitannya terus, nih ya. Dan menyeronasi sejumlah isu kunci dalam pengelolaan risiko. Jadi, sudah kita lihat bagaimana mengelola satu risiko, gitu ya. Mengelola dari multi-projek, gitu ya, multi-organisasi, yang lain macam, itu dari awal, tuh, udah, 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 ini ya, kita pelajari. Dan juga, bagaimana kita menawarkan panduan, gitu ya. Ada panduan manajer proyek, gitu ya. Manajemen, proses manajemen risiko, tidak apa, proses manajemen proyek, gitu ya. Dalam manajemen proyek, manajemen risiko, harus dilakukan dan jalankan, untuk memberikan manajemen proyek dan klien dengan informasi bermakna. Dan dapat diulang, didukung, dan berguna yang menjadi dasar keputusan masa depan. Jadi, ada proses panduan nantinya. Poses panduan apa sih yang kita dapat dalam proses ini. Dan juga ada kerangka dukungan. Ya, yaitu memberikan kerangka dukungan yang berguna. Khususnya bagi orang yang melakukan pekerjaan ini untuk pertama kalinya. Jadi, teman-teman bapak-bapak yang mungkin masih pertama sekali melakukan manajemen risiko, ini jadi satu panduan ya. Buat bapak-bapak, saya bisa melihat bagaimana sih apa-apa aja sih harus dilakukan, gitu ya. Dan juga ada kepercayaan, yaitu dengan manajemennya menunjukkan kepercayaan yang dapat ditempatkan pada output. dan akan memperkuat pemahaman tentang sifat proyek yang dapat peroleh melalui proses manajemen risiko. Dan juga melihat aspeknya. Ada dua aspek yang menarik dalam menolak risiko, gitu. Yaitu adalah penggunaan kecerdasan untuk mengurangi tingkat ketidakpastian. Nah, ini perlu ya. Karena banyak ketidakpastian, tapi kalau kita nggak bisa melakukan intelijensi kita, kecerdasan yang ada dari kita, nah, anarsetentinya itu menjadi sangat tinggi. Dan juga pengelolaan konsep pendekatan sosio-teknik untuk manajemen risiko dengan melenggisirkan bagaimana mengidentifikasi dan menangkap sumber risiko non-teknis. Tapi risiko yang memiliki dampak serius pada penelan. Ini ada risiko-risiko non-teknis, tapi dia bisa berdampak serius pada proyek. Nah, ini yang kita pelajarin hari ini. Nah, di dalam pengambilan keputusan, jadi ya dalam pengambilan keputusan, berarti dalam pengambilan keputusan ini kan seorang manajer proyek, harus dibutuhkan. Bagaimana dia dalam mengelola manajemen risiko itu sendiri dalam pengambilan keputusan. Yaitu dia harus memulai dan mengelola proyek konstruksi membutuhkan keputusan yang harus dibuat. Jadi kan setiap manajer proyek apapun itu, dia harus memutuskan. memutuskan A atau B. Jadi dia di situ fungsinya dia. Memang ada risikonya. Ada risiko yang harus ditanggung di dalam setiap keputusan-keputusan itu. Dan juga manajer proyek adalah teknik dasar yang digunakan untuk memfasilitas proses manajemen keputusan. Jadi semakin tinggi orang. Istilahnya high risk income. Kan dia ngambil keputusan. Kalau dia mungkin melatihkan bahwa income-nya gede, risikonya pasti tinggi. Risiko apapun yang didapat, dia harus mampu untuk bisa menjalannya. Karena semakin dia tinggi. Karena ditahu pendapatan ke depannya itu semakin tinggi. Contohnya gitu. Jadi contohnya gini ya. Seorang pengembang. Seorang pengembang mengambil lokasi yang tidak populer. Tidak populer pada saat itu mungkin. Tapi dia tahu bahwa itu akan menjadi saat itu nanti akan populer. Contohnya kayak apa namanya itu? Lipo gitu ya. Lipo membangun Kerawaci gitu ya. Dulu kan Kerawaci itu ya ke darah getwa binong lah gitu ya. Yang biasa lah berkampungan begitu ya. Tapi dia keyakinan gitu ya. Bahwa dia bisa mampu mengembangkan itu. Dengan pasti akan risikonya sangat tinggi. Nah pada saat dia mengambil keputusan itu gitu ya. Nah pada saat dia mengambil keputusan itu yang penting. Itu risiko gitu. Kalau dia ngomongnya dia mundur gitu ya. Wah risiko tinggi gitu ya. Sampai sekarang tuh tidak ada kawasan Kerawaci gitu ya. Nah itu payangkan di seseorang ini ya itu kemampuan dia menangani risiko. Pasti pada saat itu pembiayaan gimana? Awalnya gimana? Wah ini antara mundur dan maju gitu ya. Kalau dia tidak punya kekuatan gitu ya. Apa nama itu pengambilan keputusan yang kuat di situ. Dia pasti akan habis gitu ya. Tidak ada peraninya. Nah proyek tidak berlanjut gitu. Banyak sekali ya pengusaha-usaha gitu ya. Yang nggak mau harus gulung tikar gitu ya. Atau dia tidak bisa lagi melanjutkan proses pengambilan. Karena dia tadi resikonya itu tidak berani mengambil resikonya. Akhirnya dia mungkin berpikir, wah saya dia nggak bisa memandang ke depan gitu ya. Wah saya nggak tahu nih resikonya makin berat nih. Saya harus melakukan apa nih. Akhirnya dia mundur gitu ya. Karena dia tidak tahu. Karena keputusan-keputusan itu mengandung resiko masalahnya. Juga keputusan yang dibuat tanpa pemahaman yang lengkap. Nah ini pemahaman yang lengkap tentang dasar yang tepat. Di mana keputusan itu harus dibuat. Maka itu akan menimbulkan konsekensi. Jadi seseorang yang mengambil keputusan yang tidak tepat. Pasti konstitusinya juga makin tinggi gitu ya. Contohnya ketika dia apa namanya. Contoh Nokia lah gitu ya. Nokia yang pada saat itu mungkin si Android datang ke Nokia gitu ya. Apa namanya. Merasa bahwa Nokia pada saat itu menguasai pasar global itu udah hampir dia ulang menguasai gitu ya. Datang Android. Yang Android yang mungkin dengan kuasanya itu yang punya Android itu juga antara ini ya. Pada saat dia mengeluarkan ide itu. Dia juga risikonya sangat tinggi. Cuma dia mencari teman. Dan Nokia tidak mau. Dan dia beralih ke Samsung. Samsung pada saat itu setuju gitu ya. Samsung itu langsung dia ngambil. Dia ngerisiko pada saat itu. Pastikan. Dan pemahaman juga pada saat itu Android itu apa sih. Dia kan juga nggak ngerti. Akhirnya dia ambil. Dan Android itu ternyata Samsung nguasain gitu kan. Awal-awalnya gitu ya. Dan dia menguasain dulu Android itu ya pasti Samsung awalnya. Dan dia langsung menjatuhkan Nokia. Nokia langsung habis. Sampai sekarang nggak mampu dia tenggelam gitu ya. Dan dia jual semua. Nokia juga dari awalnya itu adalah pertama itu dari tukang kebun gitu ya. Perkebunan. Perusahaan perkebunan. Dia beralih ke teknologi. Itu juga risiko. Jadi ketika setiap perubahan-perubahan yang dilakukan, pasti ada risiko. Ada perubahan bisnis yang dilakukan di situ. Pasti ada risikonya gitu. Nah ini, setiap risiko itu ada. Pasti pengambilan keputusan setiap perubahan itu pasti mengandung risiko yang sangat tinggi. Dimana apalagi dengan pemahaman yang kurang lengkap gitu ya. Contoh sekarang ini Metaverse gitu ya. Atau sekarang dengan anu, apa namanya, kripto gitu ya. Kripto. Yang seperti yang sekarang layak, yang seperti sekarang itu DNA gitu ya. Robot DNA Pro itu. Aduh, saya juga bingung tuh. Sampai gitunya gitu ya. Apa namanya, kripto gitu ya. Orang yang sekolah saya sih pernah sekali main. Jadi betul serangnya. Cuma saya nggak menarik gitu ya. Saya melihat risikonya. Bukan waktu itu nilainya, satu Bitcoin itu nilainya masih mahal sekali dulu ya. Rapan ratus ribu dolar atau berapa dulu itu mahal. Itu berapa dulu mahal sekali waktu itu ya. Sekarang saya, mungkin saya menariknya, nggak ininya saya kayak gini. Saya mencoba 0,001 gitu ya. 0,001 koin gitu ya. Nggak berada satu koin gitu ya. Itu harganya kan mahal sekali gitu ya. Tapi saya ngambil 0,001 koin berapa. Saya kasih waktu itu rugi 100 dolar lah gitu ya. Tapi waktu itu saya bilang, saya dapat apa di sini ya. Mesinnya itu saya kepelajari mesinnya. Saya nggak dapat apa-apa gitu ya. Saya cuma target 100. Harusnya saya mendapatkan berapa di situ. Saya dikasih. Dan akhirnya hilang itu. Uang saya cuma hilang. Waktu itu cuma 100 dolar. Tapi hilang juga akhirnya. Dan dari saya lihat, mungkin ada orang-orang yang ratusan ribu dolar yang harus berimbitasi di situ. Dan waktu itu yang apaan itu orang-orang, biasanya orang-orang Rusia gitu ya. Dia telepon saya. Sampai telepon saya dia. Apa namanya itu untuk menggunakan investasi gitu ya. Dan waktu itu dia mau nyedot kartu-kartu ini juga. Apa namanya? Kartu apa namanya? Mau menjadi kartu-kartu kredit juga itu harus hati-hati juga gitu kan. Jadi bisa terjadi apa namanya, bisa terjadi di situ hati-hati kita disedut kartu kreditnya kita tidak akan bisa. Itu berbahaya sekali. Nah, sama juga sekarang gitu ya. Untuk melakukan pengembangan-pengembangan usaha yang sangat mengandung bisnis yang sangat besar, tergantung orangnya gitu ya. Jadi memang harus punya kemampuan yang cukup mumpuni lah untuk menanggung. Dan itu seperti seorang apa namanya, Mukhtar Yadi, mungkin pada saat itu seorang Ciputra gitu ya, atau yang paling Ciputra gitu, segala macam itu, saya bilang itu mereka punya apa ya, punya kekuatan yang sangat kuat gitu ya, untuk bisa menjalankan bisnisnya. Dan semua orang nggak bisa melakukan. Semua orang bisa. Karena pada saat dia ngambil keputusan itu, pasti ada saat-saatnya dia tergelincir, terpengaruh gitu ya, terpengaruh sekali, benar apa tidak nih, jalan atau tidak nih. Sama dengan kemampuan-nya kita, Presiden kita membangun IKN gitu ya. Ini kan harus punya apa, suatu keputusan yang sangat besar kan gitu kan. Keputusan yang sangat besar, dan juga pemahaman yang kurang gitu ya. Kita belum pernah bangun ibu kota gitu ya. Ibu kota, berapa puluh tahun kita itu masih Jakarta, dari Yogyakarta ke Jakarta. Dan belum pernah kita membangun ibu kota itu sebesar apa gitu. Dan juga pengalaman-pengalaman di negara lain juga belum tentu sama gitu ya. Apalagi kondisi sekarang gitu ya, yang sangat fuka gitu ya. Viability, uncertainty gitu ya. Terus apa namanya, kompleksiti dan ambigu gitu ya. Fuuka gitu ya. Itu kan sangat kondisi yang saya tidak kepasian, sangat tinggi gitu ya. Jadi memang hal-hal yang harus sampai menambahkan konsekuensi yang sangat tinggi. Dan kita memang harus dipakai itu orang-orang yang bisa menganalisis, prediksi berapa harga ada ke depan, bagaimana caranya ini. Supaya dia menyetel gitu ya. Kalau enggak dia enggak bisa menyetel sesuatu yang tidak bisa dia ketahuin, makin besar resikonya. Nah, itu juga menyadari bahwa pengetahuan tidak lengkap. Nah, itu juga ketidaklengkapan pengetahuan. Akan menyebutkan kesenjangan gitu ya. Jadi contohnya, nah kita kan enggak tahu itu cara membangun dulu. Kalau jalan tol, kita udah punya pengalaman. Tapi terang sempat itu langsung kita kerja, masih mampu. Nah, IKN ini adalah tantangan yang cukup besar ya. Buat dunia konstruksi gitu semua, sangat kita itu di KPU-an sampai semualah gitu ya. Itu tantangannya sangat besar buat kita dengan biaya yang sekitar 500 triliun itu. Nah, bagaimana memanfaatkannya dengan baik gitu ya. Dan dengan dikondisikan dengan zaman sekarang, pokoknya itu kan bukanya itu sangat tinggi sekali gitu ya. Dan itu harus diperhitungkan dengan baik. Dan pasti konsekuasinya, seandainya nanti tidak terjadi. Konsekuasinya sangat berat gitu ya. Dan apapun itu bisa dikembalikan. Juga perlu pembedaan antara tingkat pengetahuan dan dampak keputusan ini. Jadi, antara tingkat pengetahuan maupun tingkat keputusan itu penting ya. Orang yang punya insight yang sangat tinggi, pengetahuan yang sangat tinggi, seperti yang pernah saya ceritakan itu ya, semakin tinggi dia pengalaman, semakin dia banyak pendidikan, dan tambah dengan pengalaman, dia punya kebijaksanaannya semangat tinggi. Jadi, kebijakan seseorang itu berdasarkan dari mana, dari mana, dari pengetahuan, dan juga dari pengalaman gitu ya. Jadi, orang punya pengetahuan tanpa punya pengalaman, dia kebijakannya juga sangat kecil. Seperti seorang pendekar lah gitu ya. Kalau pendekar itu kan, kalau kita lihat, nonton di apa, para pendekar-pendekar itu ya, bukan pencipta Kopingho. Ini ada pencipta Kopingho enggak di sini? Masih, atau tidak ada lagi ya. Kalau ada Kopingho berarti usianya itu sama dengan saya gitu ya. Karena sekarang udah enggak tahu itu Kopingho gimana. Nah, itu kalau cerita mereka itu kan dia ini ya, apa namanya, guru-guru itu ya, guru-guru suhu itu, bagus. Saya kadang-kadang suka belajar filosofi dari mereka. Saya kalau nonton mereka itu ya, filosofinya itu tinggi sekali. Jadi, semakin dia jago Kumpu gitu ya, Kumpu dan punya pengalaman gitu ya, cara melawannya, dia tahu dia ini gitu ya, cara melawankan sesuatu, gimana cara rubus, apa, jurus-jurus yang bisa mengalahkan, mengalahkan rumbu sumus ini, tahu di caranya gitu ya. Tapi kalau Bapak-Bapak kelihatan muridnya itu yang sosok jago, itu kan langsung ketemu dengan ini, langsung sosok jago, langsung bawa-bawa belur gitu ya. Nah, itu ceritanya gitu. Jadi, kalau masih pengalamannya sedikit, tapi dia udah jago, dia punya guru yang bagus, tapi pengalamannya kurang, dia juga dihajar sama orang gitu ya. Tapi kalau orang-orang udah gurunya, gurunya itu udah punya pengalaman bagus, ilmunya juga makin bagus, dia bisa tahu arahnya mau kemana ini larinya ini. Dia tahu lebih bagus, dia bisa mengantisipasinya. Nah, ini antara perbedaan, ada kesenjangan itu. Nah, ini adalah risiko-risiko yang harus kita tanggung gitu ya, dalam hal melakukan kebijakan pembuat keputusan gitu ya. Nah, ini contoh nih. Ini berarti yang sekarang terjadi, umpamanya ya. Ini juga bahan diskusi yang sangat bertinggi juga nih, masalah Migorni ya. Seorang apa namanya, seorang Ali Chengwi. Ali Chengwi tertangkap gitu, sebagai penasehat dari kementerian gitu ya. Dan ini menjadi hal yang sangat baru. Dan dia pada saat itu tidak melakukan apa, dan dia pengambilan keputusan kan siapa gitu ya, yang memberikan nasihat siapa, itu jadi ini. Jadi harusnya, saya ini dulu, tapi ini jadi suatu kes gitu ya. Bagaimana ini terjadi, bahwa seorang penasehat juga, kena juga gitu ya. Apa penasehat itu, memberikan penasehat kepada pemerintah, pemerintah masalah ini, dia di tinggal ini, akhirnya dia dianggap, kena kasus, kena apa, kena kasus, atau kena klausal, apa namanya itu, suap, atau pusat suap, korupsi gitu ya. Karena memberikan, apa namanya itu, nasihat yang tidak benar gitu, kepada pembuat kebijakan gitu ya. Nah ini pengambilan keputusannya pada saat itu, bagaimana gitu ya, menaikkan itu. Dan sekarang tidak ada obatnya lagi, aduh repot juga ya, saya bilang itu, bagaimana hal ini bisa terjadi. Nah di proyek juga kayak gitu ya, di proyek juga seorang manajer proyek, ketika dia mengambil keputusan, contohnya apakah itu dikerjakan atau tidak, atau dia ditunda atau tidak, itu memang butuh pengalaman gitu ya. Pengalaman dari seorang manajer proyek. Tapi kalau seorang manajer proyeknya yang tidak punya pengalaman, dia akan dengan gampang menyiapkan itu, dan akhirnya memang dia di pola yang sangat nyaman ya. Ada namanya pola yang nyaman dia. Jadi zona-zonenya, zona nyaman dia, zona nyaman dia itu hanya sampai di situ aja. Tapi kalau sudah punya pengalaman yang cukup luas, dia bisa keluar dari zona-zonenya, dan dia bisa melaksanakan suatu keputusan itu dengan baik. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Oke. Nah, di dalam pengambil keputusan, ada dua masalah umum yang dapat muncul pada saat pengambil keputusan. Yaitu pertama, penjenderungan untuk menunda pengambil keputusan lainnya. Sering terjadi ya. Menunda-nunda keputusan. Waktu pertama pernah saya cerita kepada Bapak. Ketika kita menunda pekerjaan proyek, setelah tahun dia akan menambah berapa kali harganya. Sampai dua kali lipat. Itu jelas. Jadi semakin orang menunda-penunda, mungkin ada dia satu kehatian, kedua, dia tidak berani mengambil risiko. Tiga, dia tidak punya pengetahuan. Pengetahuan dan pengalaman. Akhirnya dia menunda. Dan dia lebih aman. Memang benar dia selesai. Tapi secara umumnya, dia akan menjadi, memang, apa namanya, bahwa setiap pengambil keputusan itu pasti ada risikonya. Dia risikonya sebesar apa gitu ya. Dia tahan dulu gitu ya. Dia menunda lah pekerjaan. Ya enggak, itu semua tertunda. Cenderungan untuk menunda. Kedua, itu cenderungan untuk mencari lebih banyak pengetahuan dengan asumsi bahwa ini akan mengundangkan pengambil keputusan. Ya itu. Jadi, ada orang yang sudah menunda keputusan. Ada dua mencari, belajar dulu lagi. Belajar sambil lama-lama, melihat ini benar apa tidak, belajar lagi atau nanya sana-sini atau tidak, mencari solusi gitu ya, mencari konsultan gitu ya, atau mencari siapapun yang bisa menjadi dia dapat second opinion gitu ya, untuk bisa melihat. Nah inilah masalah yang muncul pada pengambil keputusan. Jadi, mencari masalah lebih banyak informasi, biasanya menunda proses. Jadi, semakin banyak kita akan, jadi informasi-informasi, jadi akhirnya dia makin menunda gitu. Tapi, kalau sudah sudah punya pengetahuan, punya proses itu, dari kelininya bagus, dia bisa melihat apa, bagaimana dampaknya, risikonya bagaimana, dia tidak takut untuk menunda pengambilan keputusan itu sendiri. Oke, ada pertanyaan? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ini sudah jelas ya. Nah, ada satu contoh klasik ya, untuk pengambil keputusan. Contoh, ini, kategori, extent of knowledge, dan impact-nya. Kalau dia kategorinya, self-evident decision, keputusan, jadi dia, khususnya dengan cara sendiri, tapi dia punya banyak pengetahuan, maka dampaknya itu tinggi. Tapi, kalau dia kategorinya adalah simple decision, dengan kesimpulan sederhana, tapi pengetahuan yang cukup banyak, dan dia dampaknya itu low impact. Tapi, dia kalau mempunyai kategori arbitrary decision, keputusan yang gratis, tapi dia little, extent of knowledge-nya little, kecil, maka dia berdampaknya sangat rendah, low impact. Tapi, dia risk decision, kategori risk decision, keputusan terhadap risiko, dan dia pengetahuan rendah, maka dampaknya itu tinggi. Paham nggak maksudnya? Jadi, ketika seseorang mengambil satu keputusan, risikonya itu, di mana kebesarnya keberadaan knowledge-nya itu sendiri, berapa besarnya knowledge-nya itu ternyata kecil. Makanya dia berdampak, tapi dia dengan risikonya ada, pengetahuan yang kecil, maka dampaknya itu tinggi. Paham nggak maksudnya? jadi seseorang ini ya, seseorang itu, apa namanya, tadi ya, kayak inilah, ya contoh yang ada gitu ya, apa namanya, bis goreng, apa namanya itu, mis goreng, mis goreng, mis goreng, mis goreng, professor ya, apalagi di Ching Wei, siapa namanya, itu ya, jadi, dia mau nggak mau, karena dia pengetahuan yang kecil, akhirnya ya, sini suka-sukatinya ngomongnya, ngomongnya orang percaya lagi, memang dia jago sih, gitu ya, dia, dia diakuin lah dulu, gitu ya, sampai dia orangnya ini kan, bagus, dia diakuin. Tapi dampaknya, gitu ya, dampaknya itu nasional, gitu ya, dan itu, waduh, itu merusak semua, itu, merusak tatanan ekonomi Indonesia, itu, sampai itu, harga minyak itu, sampai 50 ribu, gitu ya, tapi, ya itu tadi, mengambil keputusan itu, bagaimana dia dulu, mengambil keputusan, harusnya mengambil keputusan itu, harus dijelas, gitu, jangan sampai, dia memberi dampak kepada, yang lain. Nah, ilmu itu yang susah, gitu ya, dampak itu yang susah, itu yang susah untuk mempelajarinya itu, jadi, bagaimana dampaknya itu, itulah ilmu yang paling sulit, untuk di, dijalankan, didapat itu, untuk para-para advisor itu, untuk mengintipnya, mengintipnya itu, mengintip masa depan itu kan sulit sekali, kalau saya lakukan ini, apa sih yang terjadi, gitu ya, sebesar-besar, sebesar-besar dampaknya. Apakah kita tahu nggak, si advisor itu, bahwa dia, dampaknya besar terhadap ini, belum tentu tahu, gitu ya, atau dia tahu juga, gitu ya, dan dia tahu dan memberitahu, janganlah gitu, ya itu kan lebih konyol lagi, gitu ya, itu lebih paham lagi, semuanya kena, gitu ya, nah ini, apa namanya, hal-hal ini yang menjadikan, seseorang itu, bisa, sangat sulit. tujuan manajemen risiko dalam pengambilan keputusan, yaitu apa, jadi tujuan ya, saya nggak lupa, nah tujuannya apa, tujuannya adalah untuk mengklarifikasi potensi sumber dan dampak, jadi, dengan tujuan adanya risiko ini, kita bisa tahu, gitu ya, bagaimana kita mengklarifikasinya, sumbernya, maupun dampaknya, sumbernya apa, dampaknya bagaimana, dan kedua, itu menghasilkan risiko yang terkait dengan opsi proyek, atau tindakan tertentu, untuk identifikasi dan dinilai, sebelum keputusan dibuat, dan juga memastikan bahwa, risiko besar tidak diabaikan, nah, itu, jadi, kita harus hati-hati-hati, kita kadang nggak tahu, apakah risiko ini besar atau tidak, gitu ya, nah, kita nggak mengabaikan, kalau terjadi ada risiko itu, mengandung risiko yang besar, gitu ya, nah itu, bisa lebih jadi, akhirnya kita tahu, gitu ya, takutnya risiko besar, kita kena, kita nggak tahu, kita risiko yang, yang low, kita kasih biaya yang besar, gitu ya, biaya yang besar, tapi, ketika di dalam, kena, risikonya yang besar itu, akhirnya kita jatuh, padahal kita lebih banyak, mengeluarkan duit, untuk bisa, menghasilkan risiko yang rendah tadi, karena kita nggak, melihat tadi, ya, apa namanya, seberapa besaran dari risikonya itu sendiri, dan juga memungkinkan risiko yang, apa, yang terkait dengan opsi proyek, atau tindakan tentu, untuk identifikasi, dan juga memastikan bahwa risiko besar, tidak diabaikan tadi ya, dan juga memberikan perbaikan dalam manajemen proyek, nah, dengan adanya risiko-risiko ini tadi, gitu ya, setiap itu ada correction, ada correction, correction, jadi koreksi apa, pencegahannya bagaimana, koreksi apa, pencegahannya apa, itu terlalu di jalan, gitu ya, sehingga, menyediakan keputusan-keputusan itu, bisa berjalan dengan baik. Nah, di dalam sini sibukkan, kalau ada pertanyaan, untuk proyek mana kita perlu melakukan risiko, nah itu kan, kalau dipertahankan, jadi apa nih, proyek mana yang kita perlu melakukan risiko, jadinya gitu ya, tentu seorang itu, ada yang mengatakan, berarti disibukkan bahwa, ada sejumlah karakteristik proyek yang pengaruhi kebutuhan, jadi, proyek mana sih yang kita perlu melakukan, jadi, setiap proyek itu, pasti ada karakteristik proyek gitu ya, yang penting kebutuhan akan prosedur manajemen risiko, jadi setiap karakter itu, pasti membutuhkan prosedur manajemen proyek, atau manajemen risiko, disitulah setiap proyek, semua proyek itu pasti membutuhkan manajemen risiko, berkecil maupun besar, nah untuk berapa organisasi, itu banyak contoh perusahaan yang didilikidasi, karena terjadinya risiko yang tidak terduga, nah ini muncul, karena ketika tidak terdeteksi risikonya, kalau ada yang tidak terdeteksi, atau ada gini, ada dideteksi, tapi dianggap itu risikonya kecil, tapi setelah dilaksanakan, ternyata risikonya gede, nah berarti yang salah siapa, kan gitu, untuk menentukan kenapa bisa terjadi, nah itu yang harus kita perhatikan bersama-sama, ini terkait tadi Pak, untuk pengambilan keputusan di manajer proyek ya Pak, ini kan juga mungkin banyak di alami sama beberapa perusahaan Pak, karena untuk memenuhi manajer proyek kan sekarang hampir, kaum milenial juga banyak Pak yang umurnya di bawah 30 tahun ya Pak ya, jadi umur 30 tahun itu kan mungkin untuk ngejar kompetensi minimal di PMVOK, 14 kompetensi aja, itu kadang kita masih susah ya Pak ya untuk melengkapi itu, apalagi nanti yang manajer proyek, di mana yang dia sudah menguasai di legal, apapun menguasai di atkon, itu kan susah ya Pak yang menciptakan, membuat kompetensi manajer proyek yang mudah, tapi sudah bisa menguasai beberapa aspek minimal di 14 manajemen di PMVOK lah, terkait itu Pak untuk penentuan resiko dan pengambilan keputusan Pak, apakah langkah apa ya Pak yang bisa ditempuh untuk mengidealkan manajer proyek yang, terutama yang mudah-mudah itu biar dapat berpikir lebih, lebih apa namanya, pengambilan keputusannya lebih matang, berpikir lebih cepat, seperti mungkin yang senior-senior gitu Pak. Langkahnya seperti apa Pak? Mohon arahan Pak. Oke, terima kasih Pak Eka ya, jadi memang ini perlu apa ya, pertanyaan yang bagus ya, karena ada gap ya, sering terjadi gap antara senior dengan junior di dalam mengambil keputusan gitu ya. Nah, harus ada ini ya, kepada junior, harus ada encouragement gitu ya, pembelajaran kepada junior ketika melakukan gini, contohnya ketika rapat lah ya, ketika rapat ada pengambilan keputusan gitu ya. Nah, si junior itu harus diajak gitu ya. Dia tidak perlu ngambil-ngambil keputusan, tapi mendengar gitu ya. Nah, yang dia cukup mendengar, dan dia mempelajari situasi, akan dikasih tahu, kamu di sini nggak perlu ngambil apa, mengambil keputusan, biar saya aja sebagai junior, tapi senior, tapi kamu pelajarin kenapa gitu ya. Nanti tiba saatnya dia nanti ngambil keputusan, dia sudah tahu. Itu penting ya, Jadi, gap antara apa namanya, antara junior dengan senior itu, dalam pengambil keputusan itu, terletak di pada mentoring ya, mentoring dari seniornya. Kalau seniornya selalu go, go one sendiri gitu ya, one man show gitu ya, itu akan terjadi nanti ketika ada permasalahan baru, dia sudah tidak di satu tempat, sehingga dia akhirnya maju yang lainnya, juniornya masuk, itu makin sulit, dan dia akhirnya menunda waktu, karena dia nggak berani ngambil keputusan gitu ya. Benarnya, khususnya ini saya nggak mampu nih, karena sulit sekali, karena dia belum pernah ngalamin gitu ya. Mendengar juga kagak gitu ya. Nah ini, tapi kalau dia suka diajak gitu ya, sama seniornya, untuk pada saat ngambil keterapat itu diajak, nanti kan dia akan muncul. Dia melihat, oh caranya waktu saya, bos saya dulu ngambil keputusan itu begini gitu ya. Dia masuk akal semua, dan itu bekerja dengan bagus. Nah ini tuh penting ya, di dalam proses manajemen. Jadi, seorang pemimpin itu bagus, ketika dia bisa menelorkan pemimpin baru. Nah itulah gunanya, jadi jangan takut sebagai seorang pemimpin, dia harus di, apa namanya, seorang pemimpin leader itu harus, dia terus di leader nggak mungkin. Jadi seorang leader itu bagusnya, padahal apabila dia mampu menciptakan pemimpin baru. Nah, leader yang baru ini bagaimana caranya? Dan dia harus bisa kasih dia pembelajaran juga gitu ya, ikut rapat, ikut mengambil keputusan, ikut diajak untuk meeting dengan apa namanya, dengan pihak luar gitu ya, mengambil proyek. Itu kalau udah memang itu dicalonkan ya, apa namanya, itu bisa diajak. Ketika nanti dia sudah tiba saatnya, dia akan berubah gitu ya, dia akan bisa melihat, oh kayak gini tuh. Walaupun mungkin pada saat dia nanti, keadaannya itu, situasinya berbeda, dan juga kasusnya berbeda, tapi dia mengerti caranya gitu ya. Cara untuk mengambil keputusan itu bagaimana? Untuk cara untuk mengambil, melihat risikonya itu apa gitu. Dan dia sudah tahu, oh risiko ketika bos saya yang ambil pengapusan ini, dia juga pelajarin, oh risikonya ternyata adalah ini, 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 ini gitu ya. Nah, ketika dia pada saat itu, dia juga mempelajar, bisa menjalankan sesuai dengan yang pernah dialamin, atau bisa dengan sesuai dengan apa yang bisa, dengan kemampuan dia, pengetahuan dia, dia juga artinya belajar, segala macam, sehingga dia punya kemampuan yang lebih bagus lagi, sehingga dia bisa mengambil keputusannya sendiri. Begitu kira-kira? Oke, ada yang lain? Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Jadi, kan ya Pak ya, kayak harus coaching atau mentoring. Gimana Pak? Putus-putus Pak? Mohon maaf Pak. Jadi, emang harus ada coaching ya Pak? Coaching dari senior ke junior ya Pak ya? Iya. Mentoring dan coaching itu penting banget. Untuk mengurangi gap ya. Jadi, kita jangan membiarkan junior kita tuh, kadang-kadang gini, kita pakai dia mungkin sebagai not to land. Penting juga kamu not to land aja dulu ya. Jadi, dengan not to land, dia mencatat, segala macam. Nanti pada saatnya dia, nanti dia bisa tahu gitu. Satu saat dia bisa, pada posisi dia mengambil keputusan, dia, ya secara alamiah dia ya, alamiah dia, dia mau belajar gitu ya. Dia mau belajar, dia pada saat dia, posisinya dia nanti di situ, dia bisa mengambil keputusan itu sendiri gitu. Mungkin lebih sulit lagi, dia bisa lebih mampu gitu ya. Tapi, itulah gunanya gitu. Terima kasih Pak. Bebas. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Oke ya, kita lanjut ya. Nah, persiapan apa ya, mendalam maluji. Jadi, ada tiga hal yang, mendalam maluji risiko itu sendiri. Pertama, yang selalu, ini untuk ini ya, prosedur ya ininya ya, secara umumnya gitu ya. Itulah mengidentifikasi sumber risiko potensial. Ini pengambil keputusan ya. Jadi, ada kecepatan yang harus kita memiliki nih. Karena keputusan itu kadang-kadang bisa per detik gitu ya. Bisa lama gitu ya. Karena bisa pada saat dia, pada saat dia, apa, komunikasi ya dan tidak, itu langsung cepat dia di kepalanya, bisa memutuskan gitu ya. Semakin dia canggih, dia bisa memutuskan. Tapi, itu semakin lama, tunggu dulu, lama banget gitu ya. Bisa juga. Nah, dia prosesnya itu adalah identifikasi sumber risiko potensial gitu. Dia langsung lihat dulu, risiko potensial dia ini apa nih, kalau saya lakukan ini. Dia berdampak kepada biaya nggak gitu ya. Biayanya besar apa nggak. Dia berdampak kepada apa gitu ya. Berdampak kepada prosedur nggak gitu ya. Berapa prosedur yang terdampak kepada dia. Nah, itu dia sudah langsung cepat, dia mengambil keputusan itu gitu ya. Juga penilaian dan analisis dampak risiko. Dan langsung muncul, nilainya berapa, dampaknya berapa. Sehingga nanti apaan akan ada respon gitu ya. Nah, manajerial terhadap risiko. Dalam konteks proyek tadi, respon manajerialnya gimana gitu ya. Prosesnya apa yang harus saya jalankan. Secara apa yang harus kita bisa melakukan, sehingga nanti, apa namanya itu, proyek ini bisa berjalan dengan bagus. Nah, risiko harus dikelola secara sistematis gitu ya. Melalui jumlah tahapan. Jadi, risiko tetap dikelola. Jadi, nggak bisa berdiri sendiri atau langsung lompat gitu. Harus sistematis ya tadi ya. Mulai dari apa, identifikasi dulu, bagaimana. Baru kita nilai gitu ya. Baru mulai respon gitu. Itu satu hal yang sangat penting kita di dalam pikiran kita masing-masing. Tiga hal ini harus kita catat ini ya. Dan kita nanti ketika Bapak dan Ibu udah terbiasa gitu ya. Cepat mengambil keputusan gitu ya. Cepat mengambil keputusan bukan berarti apa namanya, bukan berarti dia sembrono gitu ya. Atau mengambil dia tidak hati-hati gitu ya. Tapi dia dengan kehatian yang tinggi gitu ya. Dan dia bisa melakukan ini. Dan dia memang harus butuh konsentrasi ini ya. Mengambil keputusan ini. Nah, risiko juga harus dikelola secara sistematis tadi ya. Nah, hal yang diubah sering dengan perjalannya proses malajemen risiko itu apa sih? Jadi tadi, yang pertama adalah lingkup proyek. Nah, ini harus diperhatikan. Dan rencana akan dimodifikasi. Yang sering sekali gitu ya, berubah lingkup dan rencana gitu ya. Itu sering terjadi. Lingkupnya berubah, rencananya juga berubah. Nah, itu kan apa yang pernah Bapak-Bapak katakan itu pada saat pelaksanaan di lapangan, dia kerjain mungkin satu lantai gitu ya. Tapi berjalannya waktu, mau dibikin akhirnya dua lantai pekerjaan gitu ya. Karena mungkin dia menambah kekurangan. Nah, ini penambahan lingkup, tapi nggak mau gitu ya. Rencananya juga berarti harus dirubah gitu ya. Yang biasanya mungkin perencanaan itu harusnya memakan waktu tiga bulan, dengan adanya itu menjadi lima bulan. Nah, itu akan berubah itu selalu gitu ya. Nah, adanya adalah faktor eksternal lainnya. Nah, ini pengaruh gitu ya dalam hal ini. Dan juga perabuan dalam fase identifikasi atau penilaian. Ada perubahan gitu ya dalam fase identifikasi tadi. Karena ada contohnya gitu ketika dia pada saat identifikasi, itu mungkin prosesnya makin masih terlalu ini ya, terlalu belum rumit. Tapi setelah berjalannya waktu, prosesnya makin rumit gitu ya. Makanya fase identifikasinya juga diperubah juga gitu ya. Mungkin di awal itu lebih tinggi risikonya, setelah pelaksanaan risikonya jadi rendah. Karena sudah ternyata lebih risiko itu nggak terlalu berbahaya. Masih bisa dikendalikan dengan baik gitu ya. Nah, itu akan bisa terjadi itu. Nah, apa sih pendekatan yang dilakukan? Nah, itu pendekatan untuk decision making itu sendiri adalah bisa mendekatkan pendekatan top-down gitu ya. Dari as ke bawah. Jadi, sesuai dengan regulasi gitu ya. Sesuai dengan apa? Kebijakan, top-down. Jadi, kalau bawahnya si perusahaannya mengatakan bahwa arus A dan itu harus dijalankan. Itu sudah top-down gitu ya. Atau dengan kalau membayanya di sisi konstruksi, si manajer proyeknya atau sisi apa namanya itu direkturnya mengatakan setiap pekerjaan penambahan harus dilakukan pekerjaan ini. Karena permintaan dia sudah tahu. Akhirnya ada pekerjaan itu top-down. Dan juga atau disebukan dengan tujuan proyek diambilkan dengan jelas. Jadi, sejelas-jelasnya bagaimana proyek itu berjalan gitu ya. Bagaimana proyek itu dikerjakan dengan baik. Jadi, harus dijelaskan dengan baik. Atau ketiga, meminta bantuan tab awal dari manajemen proyek uangnya juga risiko sendiri. Jadi, ada minta bantuan dari awal. Yaitu dengan apa? Dengan meminta bantuan dari advisor, peneliti, atau konsultan di sini. Dia bisa melakukan itu sendiri. Sehingga apa-apa yang dilakukan itu bisa dijalankan dengan bagus. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, tentu di dalam tadi pengambilan keputusan, ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Yang dapat diajukan. Pertama, apakah bisnis atau ekonomi klien pekat terhadap hasil proyek? Bisnis dan unggulnya itu peka enggak terhadap hasil proyek? Dan biaya modalnya dan menjelaskan tepat waktu atau enggak? Dulu, apakah proyek memerlukan teknologi baru atau penggembangan teknologi yang sudah ada? Nah, di dalam situ harus kita cek juga. Contohnya, dalam pekerjaan ini, proyek yang Bapak lakukan, dia metode-nya itu, dia menggunakan teknologi baru atau tidak? Apakah teknologi yang sudah ada? Kalau teknologi yang sudah ada, lebih mudah. Tidak perlu ada kesanksian atau tidak perlu ada uji lagi. Tapi kalau mamanya masih baru sama sekali, si onernya belum yakin, melakukan uji lagi, melakukan apa lagi, itu bisa memakan waktu. Memakan waktu yang sangat banyak. Karena teknologi baru. Karena belum kebayang, si onernya juga belum kebayang, kontrakternya belum kebayang, konsultan juga belum kebayang. Bagaimana ini? Nah, itu harus ada teknologi. Apakah perlu memerlukan metode baru enggak? Nah, ini juga pertanyaan. Terus, apakah proyek besar dan sangat kompleks? Apakah itu proyek besar? Atau bisa juga sangat kompleks. Kompleksitas ini kan tergantung. Tergantung semua dari luasannya dan besarnya. Kalau sudah semakin kompleks, dia waduh banyak-banyak ini. Apa namanya itu? Pada saat pengambil keputusan. Apakah ada batas waktu enggak yang istrim? Yang istrim benar-benar terjadi. Tidak boleh, tidak dikerjakan harus. Nah, itu ekstrim banget. Apakah pihak-pihak yang terlibat cukup berpengalaman enggak? Nah, ini harus kita cek. Apakah ada pengalaman enggak timnya kita ini? Kalau pengalamannya itu masih kecil, kita harus siap dalam jalaninya. Tapi kalau pengalaman yang banyak, kita mungkin bagus. Cuma masalahnya adalah dia punya waktu atau tidak. Atau apakah proyek sensitif terhadap perubahan peraturan? Nah, kalau ada perubahan sensitif enggak. Ada perubahan A, B, C, dia sensitif apa tidak. Atau apakah ada banyak pemangku kepentingan? Nah, semakin banyak pemangku kepentingan, itu juga semakin rumit. Banyak sekali harus dilewatin. Dan termasuk hal-hal yang tidak perlu juga jadi dimasukkan. Ini jadi banyak sekali. Apakah proyek di negara berkembang? Nah, ini kalau berkawar ini tahu sendiri. Kita lihat nanti kontrarisinya berapa. Tingkat kenyamanan berinvestasi berapa. Itu kan ada semua. Dia setiap, apa namanya itu, ini selalu ada dikeluarkan dari pihak-pihak tertentu untuk melihat studinya di setiap negara itu berapa besar pengaruhnya itu. Ada pertanyaan? Ntar ya, gue ntar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada pertanyaan? Ini ngantuk banget. Jam 5 tadi bangun. Siapkan materi pengajaran. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini ya, sambil ada pengajaran lain nggak ya? Bapak, Pak. Gimana, Pak? Sambil ada pengajaran lain nggak? Ada sambil juga. Ada double nggak pengajarannya? Nggak ada, Pak. Oh, nggak? Sekiranya sambil ada pengajaran lain. Tadi udah selesai jam itu, jam setengah satu. Oh, udah selesai ya? Oh, benar. Oke, oke. Sekiranya sambil ada pengajaran lain gitu kan, bisa dua komputer nih, bisa dua liatin semua yang mau di sini. Makanya di sini dulu, nanya dulu di sini atau di sana. Saya juga kan sering kayak gitu. Saya juga ngantuk banget nih. Baru pas jam berapa ya? Jam 2 sekarang ya. Bangunin selesain pagi-pagi banget nih, bikin materi. Ijin, Pak Lukas. Ya. Saya bertanya mengenai resiko ini ya. Seperti yang Pak Pak bahas sebelumnya di webinar beberapa minggu yang lalu ya, mengenai kondisi geopolitik ya. Itu kan banyak juga misalnya kontrak-kontrak yang sudah berjalan mulai sebelum perang itu ya, Rusia sama Ukraina atau mungkin tersampaikan dalam 2021. Sementara kan setelah terjadi perang atau kondisi geopolitik sekarang kan banyak peningkatan harga-harga material ya. Contohnya produk baja dan juga komponen elektrikal, mekanikal yang didatangkan dari Eropa ya. Sementara kan kontrak sudah berjalan, Pak. Kalau misalnya terjadi kenaikan harga signifikan atau kelangkaan barang-barangnya, kira-kira mengantisipasi itu gimana? Sementara kan kontrak sudah dibuat sebelum kejadian ini, Pak. Supaya resiko yang timbul akibat baik pembengkaran biaya atau juga mungkin delay ya, pengadaan. Kira-kira supaya win-win solusinya seperti apa, Pak? Antara pemberi kerja dan juga penyedia. Terima kasih. Ini purli komunikasi menurut saya antara owner sama pelaksana. Maksud saya gini, ini kejadian nasional, kejadian internasional. Dan itu juga si pengetahuan, proyeknya si pengetahuan dari owner. Ownernya bagaimana menjalankan ownernya sendiri sehingga hal itu bisa terjadi. Contohnya demikian. Nah, apabila terjadi seperti ini ya. Kemarin kan ada pertanyaan juga. Kemarin itu kalau nggak di situ ada KAI ya. KAI itu kebetulan materialnya itu diambil dari Polandia. Dan dia waktu itu kalau saya bagi owner gitu ya. Dan dia kontraktor juga tahu gitu ya. Kontraktornya waktu itu mengajukan adendum kan mau nggak mau gitu ya. Karena secara ada bukti, selama itu ada bukti. Ternyata bahwa di sana itu si pemberi di sana juga material di sana juga membuat surat gitu ya. Apalagi sudah ada ketentuan pada saat itu zona perang dan juga zona larangan ada terus-tulis dari negaranya gitu ya. zona apa namanya itu tidak bisa melewati batas gitu ya. Batas daerah gitu ya. Atau daerah mana sehingga di mana di situ juga disibukan ada selama ada dokumen ya. Dokumen yang dari pemerintah sana menyatakan. Dan itu dia harus diajukan kepada owner. Harusnya owner harus menerima gitu ya. Karena itu dia sesuatu hal yang tidak bisa, sesuatu hal yang uncertainty gitu ya. Yang tidak, risikonya itu tidak terbayangkan gitu ya. Dan tidak, karena kan tahun 2021, siapa tahu dulu kan nggak ada rencana dulu. Latihan-latihan perang juga ada sih dulu. Cuman kan kita nggak kepikiran bahwa Rusia itu benar-benar nyerang gitu ya. Dulu kan dari tahun 2021 sudah ada di situ ya. Rusia selalu latihan perang di perbatasan gitu ya. Dan dia selalu mengklaim bahwa itu hanya latihan-latihan perang gitu ya. Dan tidak terbayangkan ternyata latihan-latihan perang dia terlalu makin lama, makin besar, dan akhirnya nyerang gitu ya. Dan hati-hati kalau kita sekarang melihat ada negara tetangga suka latihan-latihan perang, nah di situ sudah ngukur-ngukur itu pasti. Nanti bisa-bisa nanti terjadi ada latihan perang benaran gitu ya. Nah itu kan tidak ada yang tahu gitu ya. Nah mungkin harus diminta dokumen ya Pak, menurut saya ya. Dan itu sering terjadi ya. Ada dokumen dari pemerintah setempat mengatakan tidak boleh ada pelarangan delivery material gitu ya. Sehingga terjadinya ada kelambatan. Mungkin itu sebagai, apa namanya itu, acuan kepada pemilik gitu ya. Pemilik proyek di mana, dan itu harusnya pemilik harus mengetahui. Dan memang konsekuensinya adalah risiko keterlambatan gitu ya. Keterlambatan terlambatan. Dan itu nanti, apakah ada cara untuk ininya, mengembalikan risiko itu sendiri gitu ya. Di luar itu, apakah ada alternatif nggak gitu ya. Dan itu kan harus dihitung juga. Selama itu masih butuh alternatif lain, berarti kan harus bikin kontrak lagi, ini lagi, ngecek lagi gitu ya. Karena kan untuk material itu kan harus ada commissioning juga gitu kan. Ngecek material di sana itu sudah sampai di sini aman apa tidak. Kan harus ngecek juga tuh ke negara asal gitu ya. Negara asal, apakah sudah sesuai kan. Dan boleh nanti jenisnya bikin baru juga, proses itu juga harus dilewatin juga gitu kan. Dan itu cuanya cukup panjang lagi. Dan itu harus dihitung sih sebenarnya ya. Untung ruginya kalau dibikin baru, berapa lama juga nih melakukan prosesnya itu. Katakanlah minta dia di Cina gitu ya. Atau di India atau di mana pun gitu ya. Yang tidak ada terkendala dengan perang gitu. Tapi kan dia harus melalui proses nol lagi gitu ya. Harus melalui uji lagi, segala macam, cek lagi ke negara itu lagi, ininya lagi, segala macam. Itu prosesnya berapa lama gitu ya. Nah itu memang bisa diambil keputusan. Kalau ulang uncertainty untuk perang ini tidak menentu, setahun dua tahun juga nggak jelas, mungkin sesah. Itu harus segera diambil keputusan. Keputusan untuk pindah lokasi gitu ya. Dan daripada dia menunggu itu satu hal yang tidak pasti jadi semakin tinggi gitu. Kalau perang ini sekarang kan diproyeksikan bisa tahunan itu. Atau bisa bulannya kita nggak tahu. Tapi mungkin bisa tahunan gitu ya. Saya juga dulu prediksi itu bisa tahunan kan itu. Nggak mungkin secepat itu melakukan apa namanya perang. Itu nggak ada perangnya. Kecuali perang yang sudah didesain sangat detail ya. Seperti Amerika melakukan perang terhadap Iran-Iraq. Irak dulu itu, itu detail banget mereka menghitung itu ya. Dan itu selesai, sukses dengan benar gitu ya. Dia menciduknya apa, selesai. Dan dia bongkar semua tuh. Apa namanya tuh negaranya itu. Jadi selesai tinggalin, udah jadi gitu ya. Jadi demikian caranya itu. Nah Rusia itu kan beda sekali. Dia detail, tapi ternyata di luar dugaan semua. Terjadi ternyata tentaranya melakukan perlawanan sangat sengit juga gitu ya. Dan juga dibantu dengan orang lain. Dan itu tidak sejangka gitu ya. Dan itu sangat berbahaya sekali. Dan itu sementara Rusia juga nggak mau kehilangan muka. Dan dia harus menghajar terus. Dan juga Ukraina juga bertahannya cukup gigi juga gitu ya. Di luar dugaan semuanya. Nah ini mengakibatkan mungkin harus ada dokumen-dokumen itu. Dan itu dokumen-dokumen fakta internasional sudah ada. Tambah lagi dokumen yang sudah menekan-dokumen itu harus mengambil keputusan apa gitu ya. Kalau dia menunggu tidak ada kepastian, segera si owner itu mengambil tindakan harus mencari founder baru gitu ya. Di mana yang ada sejenis gitu ya. Mungkin di daerah yang tidak terkait sama sekali gitu ya. Apakah di Spanyol atau di Italia atau di mana gitu ya. yang bisa tidak ada sama sekali tidak terkait tidak melewati jalur perang itu sendiri. Dan itu bisa diaman sebuahnya. Dan waktunya juga bisa lebih cepat gitu ya. Artinya mungkin proses apa namanya itu, komisioningnya juga, alatnya itu lebih cepat di awal gitu ya. Daripada tidak ada kepastian gitu. Gitu ya Pak, ada kira-kira gitu. Iya Pak, berarti intinya komunikasi dengan klien ya dari pihak kontraktornya ya. Iya, harus ada komunikasi Pak. Kalau nggak dikomunikasikan, didiam-diamin aja. Nanti dia juga owner akan melakukan penalti nantinya. Itu kan nanti kan ada konsekuensi waktu sama biaya, Pak. Memungkinkan nggak nantinya itu kita mengajukan adendum ke... Sangat mungkin. Bapak harus cepat-cepat melakukan adendum. Kalau, iya Pak ya, saya memang masih kurang ini ya. Kalau merujuk misalnya ke kontrak FIDIC, Pak, apakah itu ada klausul yang seperti itu, Pak? Ada, ada. Kontrak FIDIC itu jelas adendum. Karena kan kadang yang ditaruhkan di TNP kan kontrak-kontrak teodal, Pak ya. Jadi yang itu, apa namanya, kadang owner itu ya berkosa penuh. Kontraktor atau subconnya itu harus menurut kira-kira begitu. Kalau yang saya tahu, kalau FIDIC kan lebih fair, Pak ya. Lebih netral gitu, Pak ya. Kadang-kadang mereka nggak mau tahu. Pokoknya udah begitu gitu. FIDIC juga jelas ya. Ada di kontraknya itu jelas. Sebenarnya, bahwa kalau dia bawa ada antara penyedia jasa dengan pemberi jasa gitu kan, kalau momennya terjadi apa, si pemberi jasa juga bisa melakukan klaim gitu kan. Gitu kan. Contohnya gini, kontrakter bisa melakukan klaim kepada owner. Contohnya ketika, apabila nanti itu adalah vendornya itu harus ada permintaan dari owner gitu ya. Ada kan gitu. Jadi ternyata terkelihat konflik. Itu adalah permintaan dari owner gitu. Jadi artinya si kontraktor bisa mengklaim gitu ya. Mengklaim kepada si owner bahwa si owner telah mengajukan, penyedia jasa, vendor yang terlambat, dan itu owner yang menyediakan ada juga. Kan ada yang model kayak gitu ya. Jadi si kontraktornya kerja, si owner akan menyediakan ini. Dan itu ada keterlambatan itu, si kontraktor bisa melakukan klaim kepada si owner. Tapi sebaliknya kalau momennya itu kontraktornya itu melakukan, si owner bisa melakukan klaim kepada kontraktor. Nah caranya itu adalah dia harus cepat-cepat komunikasi kepada si owner gitu ya. Melakukan, apa namanya itu, win-win solution ya. Dan berdiskusi. Di dalam ini kan diskusi tidak dilarang gitu ya. Sampai mendapatkan suatu kesepakatan gitu ya. Kesepakatan itu tidak terjadi ya. Si kontraktor bisa melakukan ini lagi. Atau kalau dia berpihak kesalahannya kepada si owner, si kontraktor bisa menaikkan banding gitu. Tapi, dan itu harus misalnya karena itu tanggung jawab ke dua belah pihak gitu. Tidak bisa tanggung jawab kepada satu pihak juga gitu. Terima kasih Pak Lukas. Ada lagi pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Nah, proses manajemen risiko itu apa sih? Ya jelas ya. Jadi sebenarnya untuk kemampuan keputusan ini ada tiga hal yang prosesnya. Pertama adalah identifikasi risiko. Ya jelas identifikasi. Baru analis risiko. Kan analis risiko sebenarnya ada dua gitu ya. Ada kualitatif maupun ada kuantitatif gitu ya. Baru keluaran risiko. Hasilnya bagaimana. Baru keluaran risiko. Ini pasti ada responsnya gitu ya. Baru ada controllingnya gitu ya. Itu hasilnya gitu. Nah, pendidikan teman-teman yang berisiko harus dipahami dengan jelas. Dan tidak ambigu. Nah, ini paham nggak? Jadi tidak boleh ada ambigu di sini. Jadi risiko itu, kalau dia makin ambigu, dia berarti uncertainty. Beda kan? Se-ansertenti beda kan? Tapi kalau sudah dia dipahami dengan jelas, itu jadi risiko. Dan itu harus dipahami apa itu? Contohnya gini. Tadi ya, masalah apa namanya? Material gitu ya. Pengiriman material gitu ya. Dari luar negeri ke Indonesia gitu ya. Karena mungkin risikonya itu dihitung. Tapi tahun 2021 dianggap itu risikonya masih rendah. Tapi setelah tahun 2022, pengiriman itu menjadi tinggi gitu ya. Nah, itu harus dipahami. Jadi akhirnya, karena ketidaktahuan itu, jadi akhirnya risiko itu mungkin tinggi sehingga ada cadangan yang harus dilakukan gitu ya. Cadangan atau biaya yang arti ditanggung konsekuensi dari risiko itu sendiri. Berapa biayanya? Kalau embal-embal itu sudah tidak dibiayakan. Mungkin risiko yang tinggi dulu itu yang tidak terlaksana. Artinya sudah rendah, ternyata rendah. Biayanya itu bisa di-compare masuk, atau bisa di-convert masuk ke risiko yang baru. Caranya gitu. Nah, disitu juga ada tiga metodologi berbeda ya. Disarankan itu sisi silang, sisi silang pendapat, sejalan dengan lokal karya, penerima nilai, atau juga ada model gini ya. Model artinya saling pendapat gitu ya. Ada metodologi yang itu didapatkan ini, saling diskusi maksudnya. Jadi, atau kalau kan suatu FGD gitu ya. Itu penting gitu. Di dalam metodologi FGD itu, beberapa pakar dipanggil, mempercayai memberikan pemahamannya sendiri untuk didapatkan nanti yang punya apa, bisa meresumul gitu ya. Melihat bagaimana sih jumlahnya, dan apa sih yang harus dilakukan. Dan juga analis data historis untuk proyek sempurna, yang serupa gitu. Jadi, data-data yang historis yang lalu, yang proyek serupa itu apa-apa aja yang mirip gitu ya. Bagaimana risiko-risiko yang cara untuk menanganinya itu sendiri. Nah, itu bisa digunakan. Atau penggunaan data periksa industri. Jadi, ada cara-cara yang digunakan dari bahan yang sudah ada gitu ya. Data-data yang sudah ada itu mungkin diambil dari departemen gitu ya. Setiap departemen itu mungkin selalu melakukan. Nah, itu bisa di-download. Sekarang itu kan sudah cukup banyak gitu ya. Kalau di luar negeri itu kan departemen apa, mengeluarkan ini ya, meluarkan aturan dan juga meluarkan data gitu ya. Bukan hanya aturan doang gitu ya. Data-data juga harus dikeluarkan gitu ya. Yang contohnya untuk lakukan ini. Nah, ini harus kita perlu gitu ya. Jangan hanya untuk aturan doang itu. Departemen, kementerian. Tapi juga data juga harus dia bisa memberikan data. Supaya orang-orang tahu nih cara untuk ini datanya berapa sih yang digunakan. Dan apa-apa aja yang harus digunakan. Nah, itu penting dimasukkan di dalam database ya. Database ini ketika nanti jadi big data dia, digunakan siapapun yang bisa digunakan. Dan itu jadi pembelajaran akhirnya ketika dia ada terjadi buat dia. Nah, di negara kita kan belum ada kayak gitu. Suatu material data, semua itu ada data yang ada di situ gitu ya. Kalau di Amerika kan ada peninsulpania gitu ya. Peninsulpania statistik gitu ya. Kalau kita buka peninsulpania statistik, itu update-nya banget tuh. Bukan hanya di Amerika, seluruh dunia dia punya gitu ya. Data apa aja kita bisa dapat di situ gitu ya. Aneh juga gitu. Aneh industri-industri apa aja kita bisa dapat di situ. Dari Indonesia aja bisa dapat. Atau caranya dia dapat di mana bisa masukkan kayak gitu. Jadi seluruh dunia bisa masukkan di situ. Orang bisa melihat tentang ini, dia tahu. Tentang apa yang tidak ada kita tahu, di situ ada gitu ya. Nah ini kalau di Indonesia mungkin harusnya bisa lebih fokus lagi untuk dapat data-datanya. Sehingga data-datanya ketika kita melakukan analisis, departemen itu sudah ada. Data-data itu sudah ada. Nah, di dalam tadi apa, mana proses-data itu ada identifikasi ya. Nah, kita lihat identifikasi itu apa. Jalan identifikasi itu adalah tidak mungkin mengidentifikasi semua risiko. Itu jelas ya. Jadi semua risiko tidak mungkin. Jadi ada hal-hal yang kita perlu kita lihat gitu ya. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah semua risiko terakhir. Juga tidak mungkin. Apakah identifikasi itu tidak mungkin. Jadi kita tidak punya. Tapi kalau sekali kita punya apa namanya, data gitu ya, kita tinggal nambah-nambahin. Ini risikonya ada enggak. Nanti tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Akhirnya jadi suatu risiko-risiko yang cukup luas di dalam proyeknya itu sendiri. Kalau itu Bapak gabungkan risiko-risiko, nah itu lebih mudah untuk bisa mengembangkan lihat nanti ke depannya gitu ya. Nah, juga identifikasi itu prediksi masa depan yang sempurna bukanlah tujuan dari identifikasi itu. Jadi bukan itu. Jadi tidak mesti harus melihat suatu hal yang itu harus perfect gitu, enggak. Jadi dia harus cek prediksinya itu bisa dilihat dulu. Ada juga pengenalan sumber risiko potensial untuk proyek memiliki dampak tinggi pada proyek dan kemudiannya terjadinya tinggi juga. Nah, metode yang paling disukai itu mengandalkan risiko apa? Yaitu dia bisa menggunakan brainstorming. Jadi, memfokuskan tiap anggota pada risiko. Atau disebutkan dengan inilah, seperti FGD gitu ya. Jadi, contohnya gini, ketika Bapak melakukan suatu konsultan, kita butuh ini dapatnya. Apa? Untuk melakukan identifikasi yang bagus, apa-apa aja. Kita sebar. Nanti pada saat itu kita bisa melakukan FGD kepada para anggota. Dan itu kita bisa lihat, bisa lebih mengerucut lagi, dan akhirnya, oh ini loh, sebenarnya rezeki kita, ini yang paling besar nih rezeki kita. Dan ini kita harus lakukan apa gitu. Nah, ini. Juga menggunakan konsultan, atau berstatur eksternal. Nah, ini kalau untuk yang memang ini, mengidentifikasi ya, konsultan juga bisa dibutuhkan gitu ya. Untuk bisa mengidentifikasi, dia melakukan nanti survei, apa-apa aja gitu ya. Dan itu bisa. Dan itu untuk mendorong, dan memandu sesi, juga menghasilkan penilaian kesimpangan. Nah, semua sumber risiko, yang potensial ini akan membentuk rangka kerja yang dapat digunakan untuk menilai risiko relatif pada berbagai opsi proyek. Jadi sumber risiko, itu bisa membentuk rangka kerja yang dapat digunakan. Jadi, kalau bapak-bapak dalam contoh, risikonya ada, artinya belum ada di, apa belum hilang, itu bisa sangat menjadi, sangat berlaku gitu ya, risik, registernya. Ada pertanyaan? Nah, kita kembali sekarang ke analis risiko. Nah, risiko udah menghasilkan apa sih? Dia menghasilkan peringkat risiko, yaitu apa? Itu memberikan kepentingan relatif terhadap tingkat, tidak ada, jadi dengan adanya risiko, dengan pemberingkatan itu, kita jadi tahu nih, tingkat kepentingannya bagaimana sih. Dan juga melalui teknik pseudo-kuantitatif, yang memperkenalkan waktu atau parameter lainnya. Jadi pseudo-kuantitatif itu bisa menggunakan seperti sistem dynamis, yang risiko itu bisa digunakan untuk sistem dynamis sebenarnya ya, untuk melihat ke depannya itu, apa-apa yang didapat. Atau menggunakan metode simulasi penuh, yang menyediakan rentang durasi program, biaya, dan teknik, dan tingkat pengembaliannya. Nah, metode analis risiko berbeda, akan memberikan jawaban, dalam format yang berbeda juga. Jadi, kalau memakai metode risiko yang formasi berbeda, jawabannya juga berbeda. Nah, analis dari dan manajer yang terbiasa, menerima satu jawaban yang benar. Dan juga adanya prinsip utamanya adalah, semua metode analis memberikan jawaban yang mencerminkan risiko. Jadi, harus gitu ya. Juga jika metode analis digunakan berbeda, maka jawaban digunakan juga akan berbeda. Jadi, ketika metode yang digunakan berbeda, juga jawabannya berbeda. Jadi, kalau kita menghitung ini, kalau usahakan kalau satu metode, supaya lebih mudah. Kalau terlalu banyak metode, juga mengatakan hasilnya juga lebih banyak. Tapi kalau satu metode, dia linear, lebih bagus, dan lebih fokus. Nah, jika metode analisis yang digunakan berbeda, maka jawaban diharapkan juga berbeda. Nah, pilihan metode yang digunakan harus dihantar, diatur. Oleh kesesuaian dengan proyek dan keadaan pada saat melakukan analisis resiko. Jadi, media metode itu juga penting. Ada pertanyaan sebelah sini? Lanjut, Pak. Oke. Saya sebentar izin dulu ke belakang ya. Sebentar saja ya. Terima kasih. 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 Nah, ada syarat, ada syarat metode mana yang harus digunakan. Jadi dalam menelis risiko ini, syarat-syarat yang perlu digunakan adalah adanya struktur hirarkis. Jadi di dalam ada syarat, ada struktur hirarkis yang dihitung. Dan juga metode analis risiko yang sederhana dan cepat harus dilakukan. Jadi metodenya juga tidak terlalu sulit. Jadi harus bisa digunakan dengan risiko yang sederhana. Baru melanjutkan, berlanjut ke metode yang lebih kompleks. Jadi sederhana dulu bisa melakukan metode yang lebih kompleks juga dan juga mahal tentunya. Sehingga muncullah metode penilai yang paling tepat dan paling sederhana harus dipilih. Jadi mana metode yang paling tepat dan metode yang paling sederhana itulah yang kita pilih untuk dalam melakukan analisis risiko. Jadi tidak perlu harus rumit, tapi sederhana dan tepat. Bagaimana untuk melakukan itu. Jadi menelaki risiko dengan menggunakan simulasi Monte Carlo atau dengan menggunakan dengan sistem dinamis itu juga bagus juga. Nah, di sini dalam analisis risiko, ada disebut dengan analisis probabilistik. Itu jika ada risiko besar dalam proyek, maka kemungkinan besar dilakukan analisis probabilistik berbasis komputer. Jika dampak risiko dapat dikontifikasi. Jadi ada analisis risiko dengan cara komputer. Nah, metode untuk analisis risiko itu bisa digunakan dengan simulasi Monte Carlo berbasis jaringan atau dia akan penuh. Jadi bapak-bapak dan ibu sudah bisa menggunakan Monte Carlo, itu bisa digunakan. Baru ketiga, mengelakukan interpretasi hasil. Nah, ini penting setelah menggunakan apa, setelah menggunakan ini tadi, simulasi Monte Carlo, interpretasinya itu penting, hasilnya. Bisa menginterpretasikan hasilnya. Dan bisa menerjemahkan keluaran perangkat lunak komputer ke dalam keputusan. Dengan adanya tadi, kita mengambil keputusan bagaimana. Nah, keluaran risiko adalah, yaitu membahas jenis keluaran yang dihasilkan oleh paket analisis risiko berbasis komputer tadi. Dan juga menjelaskan bagaimana penerapannya. Bagaimana menerapannya. Bagaimana menerapannya. Nah, keluaran di sini adalah bisa membahas jenis keluaran dan juga menjelaskan bagaimana menerapkannya juga. Bahkan juga menjelaskan fitur utama. Nah, fitur utamanya apa-apa saja. Sehingga kemudian baru mengkomunikasikan temuan ini dalam bentuk sesuai dan juga mempertimbangkan penggunanya dalam pengambilan keputusan. Itulah keluaran risiko yang harus kita gunakan. Nah, di dalam paket komputer yang menggunakan simulasi tadi akan menghasilkan ada tiga grafik. Jadi, ada eksposur risiko, baru risiko penurunannya, baru kontributor risikonya, itulah tiga hal ini yang digunakan di dalam simulasi Monte Carlo. Jadi, di dalam Monte Carlo itu ada eksposur risiko, yaitu indikator paling penting dari risiko. Jadi, disuruhasikan sebagai bersifat seperti kurpa S dia. Kurpa S, yaitu menunjukkan hasil yang mungkin 0 hingga 100 persen, kadang-kadang tunjukkan 0 sampai 1, sebagai sumbu WI, dan juga tingkat risiko yang diukur dengan variabel. Itu disebut dengan net percent value. Jadi, kalau kita lihat contoh nanti di sini, ini adalah dari hasil analisa dari Monte Carlo. Jadi, ada yang bersifat berapa juta, berapa ini ya. Jadi, ada yang bersifat berapa 50 persen, ada yang bersifat sampai berapa persen ini, 10, 20, 30, 40, 15 persen, berapa, 50 persennya berapa, dan itu berapa, 85 persennya berapa. Nah, itu ada tiga alasan di dalam menunjukkan eksposi risiko. Itu apa? Yaitu beberapa risiko tidak dapat dimodelkan dengan menggunakan perangkat lunak. Juga beberapa risiko mungkin telah dihilangkan. Bisa juga. Atau juga bisa beberapa risiko yang probabilitasnya rendah. Nah, berapa rendah hasilnya juga mungkin sangat serius. Nah, ini cari contoh ya. Jadi, ini digunakan dalam gambar 14.1. Ini biasanya di kurpa S ya. Di kurpa S itu, di risk management itu, kalau di simulasi Monte Carlo itu muncul nih kurpa S-nya gitu ya. Di sini akan kelihatan nih. Dan ini akan kelihatan apa namanya, dan kita harus hati-hati nih memang. Jadi, soalnya analisis ingin melakukan pengurusan cepat, yaitu 50 persen. Jadi, langsung di sini dia dapat rata-rata gitu ya, bisa didapatkan ini. Di 50 persennya itu sudah didapat 24,4. Sementara di 85, 85-15 gitu ya. 85-15, ini kan 85 nih. 85 gitu ya. 85-15 itu, ini 15, ini didapatnya 77. 77,8. Atau bisa juga didapat, ada tiga kemungkinan ya. Di 15,85, di 15, ya, di 15, nanti 85 persen di sini ya. Itu bisa terjadi minus 5,7. Nah, inilah bisa didapat dari hasil, ininya ya, apa namanya, NPP-nya sendiri. Ada pertanyaan sampai sini? Sakit gue. Ada pertanyaan? Bapak-bapak sudah waktu menghitung ini, sudah pernah dihitung belum ya? Apa namanya, sudah pernah menghitung di dalam ini nggak? krisobol nggak? Ada pertanyaan itu nggak pakai krisobol? Nanti, apa namanya tugasnya itu, kalau bisa pakai krisobol itu ya. Dari coba-coba belum? Nanti. Bapak-krisobol yang sudah coba siapa ya? Kalau saya belum, Pak. Belum ya? Belum, cuma. Yang sudah coba siapa ya? Kisobol yang sudah coba siapa? Ada yang dicoba belum? Belum. Jadi, nanti tugasnya, waktu Bapak itu pakai krisobol, sudah bisa gunakan belum? Cara ininya. Cara kerjanya itu. Belum. Ada yang dipenuhi belum? Dulu sudah pernah siapa? Dulu sudah pernah siapa? Dulu sudah pernah, apa namanya? Pernah install ya? Kisobol ya? yang pernah tampilin saya itu. yang pernah tampilin saya itu. cara ngerjanya itu gimana itu? cara ngerjanya itu gimana? jadi ini belum ada yang coba ya? kita bolnya. kita bolnya. sepertinya belum, Pak. Kalau saya terkenal dengan installnya, karena laptopnya laptop handker, nggak bisa diinstall. yang itu siapa yang bisa? waktu itu kayaknya. waktu itu kayaknya sepertinya saya lah yang ngobayar. gimana bisa nyintai ya? komputer saya yang terlalu canggih gitu ya. saya punya dapat di sini. saya punya dapat di sini. selamat menikmati. selamat menikmati.